Intro Pak Bancuang mengenai juga intoleransi di gereja Karimun Pak Mengenai intoleransi Pak yang berada di penolakan pembangunan gereja di Karimun Pak Ya ini masalah intoleransi Saya keras sudah berkali-kali Saya sampaikan bahwa konstitusi kita itu menjamin kemerdekaan setiap penduduk Untuk memeluk agama masing-masing dan beribadat sesuai dengan kepercayaannya Jelas itu konstitusi kita memberikan payung kepada seluruh rakyat, seluruh masyarakat Dan tadi juga saya sudah perintahkan kepada Menko Pelhukam Kepada Kapolri Untuk menjamin terlaksananya kebebasan dalam beribadah Dan menindak tegas kelompok-kelompok atau masyarakat yang mengganggu berjalannya Sesuai dengan jaminan konstitusi yang tadi saya sampaikan Jangan sampai intoleransi itu ada Tetapi mestinya daerah itu bisa menyelesaikan ini Tapi saya lihat karena tidak ada pergerakan di daerah Jadi tadi saya sudah perintahkan pada Menko Pelhukam Kepada Kapolri Tegas ini harus diselesaikan Baik yang berkaitan dengan gereja yang ada di Karimun Di Tanjung Balai maupun masjid yang ada di Minahasa Utara Harus dirampungkan karena menjadi perseden yang tidak baik Mungkin nanti bisa menjalan ke daerah lain